Presiden Jokowi Dodo memberikan tanda kehormatan bintang Yudha Dharma Utama kepada Panglima Tentara Nasional Indonesia Laksamana Yudho Margono. Pemberian tanda kehormatan tersebut berdasarkan keputusan Presiden No. 8 TK 2023 tentang penganugerahan tanda kehormatan bintang Yudha Dharma Utama yang ditetapkan di Jakarta pada 27 Februari 2023. Adapun penyematan tanda kehormatan tersebut dilakukan oleh Wakil Presiden Maruf Amin di Kantor Istana Wakil Presiden, Jakarta, pada Selasa, 14 November 2023. Dilansir dari laman resmi Sekretariat Wakil Presiden, bintang Yudha Dharma Utama termasuk dalam salah satu tanda kehormatan bintang Yudha Dharma yang dianugerahkan oleh pemerintah kepada mereka yang telah mendarmabaktikan diri melebihi dan melampaui panggilan kewajiban dalam pelaksanaan tugas pembinaan dan pengembangan. Selain itu, penerima bintang Yudha Dharma Utama juga dianggap telah menghasilkan karya yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh bangsa dan negara. Pemberian tanda kehormatan ini sesuai dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2009 tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan, serta telah melalui tahap pengusulan dan keputusan oleh Dewan Gelar Tanda Kehormatan dan telah disetujui oleh Presiden Jokowi. Sebagaimana diketahui, kiprah Yudha Margono di dunia militer sudah dimulai sejak 1988. Sejak dinyatakan lulus dari Akademi Angkatan Laut, Yudha tidak saja aktif dalam karirnya di TNI melalui pengembangan dan inovasi di bidang militer, tetapi juga di bidang sosial kemasyarakatan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lalui tribun X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!